Intro Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempet nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja Ya tepat sekali disini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Code Name Dranga Film yang dirilis pada tahun 2022 ini dibintangi oleh Parinetti Chopra, Hardy Sandhu, dan Sarad Kalkar Film ini menceritakan tentang kisah seorang ejen rahasia wanita yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk negaranya sendiri Tapi suatu ketika dia harus dihadapkan untuk memilih suaminya atau kah misi yang sedang dijalankannya Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita dimulai di negara Afghanistan Di mana terlihat seorang pria menyetop taksi Saat dia masuk seorang wanita juga ikut masuk Wanita itu meminta agar si pria tak keberatan satu taksi dengannya karena dia sedang buru-buru Pria itu pun mengizinkannya dan dalam pertemuan tersebut mereka saling berkenalan Wanita itu mengaku bernama Ismat Seorang wanita India yang bekerja menjadi jurnalis di Afghanistan Sedangkan si pria bernama Mirja Ali Seorang dokter asal Turki keturunan India Ismat bertanya apa yang Mirja lakukan di Afghanistan Mirja menjawab jika dia datang ke sini untuk program PBB Selama dalam perjalanan mereka mengobrol ngalir ngidul Yang membuat mereka nyaman satu sama lain Pertemuan mereka masih berlanjut Ketika Mirja mengajak Ismat janjian di suatu tempat Hari demi hari berlalu dan mereka terlihat semakin dekat Malah suatu hari Ismat membawa Mirja ke rumahnya Untuk mengecek keadaan ayahnya yang sedang sakit Terlihat ayahnya memberikan kode yang artinya dia ingin minum Selesai memeriksa Mirja bertanya Mengapa Ismat mengerti kode itu Ismat menjawab jika ayahnya seorang pengsiunan militer Dan sejak kecil ayahnya selalu mengajarkan kode itu Itu adalah kode Morse Mirja sangat tertarik dan meminta Ismat mengajarkannya Tanpa keberatan Ismat pun mengajarkannya Terlihat benih-benih cinta tumbuh di hati Mirja Yang membuat dia selalu bahagia bila ada di samping Ismat Begitupun Ismat Dia pun selalu tersenyum saat Mirja ada di sampingnya Hingga suatu ketika Urusan Mirja di Afganistan selesai Dia curhat kepada Ismat Jika impian selanjutnya adalah membuka sebuah klinik di Turki Hal ini membuat Ismat merasa sedih Karena akan berpisah dengan Mirja Tanpa disangka Mirja ingin Ismat menjadi istrinya Dia ingin mewujudkan impiannya bersama Ismat Dia memberikan sebuah kalung tanda dia melamarnya Tentu saja Ismat menerima lamaran Mirja Dan mereka pun menikah Dua bulan kemudian dan masih di Afganistan Pasukan khusus India diam-diam menyelinap ke negara itu Di sisi lain Mirja dan Ismat sedang menghadiri acara pesta pernikahan Teman Mirja yang bernama Sehjad Saat sedang mengantri Entah mengapa Ismat terlihat hara-hara cemas Tapi dia berusaha menyembunyikan kecemasannya Saat itu adik Sehjad menyambut Mirja Dia tak memperbolehkan Mirja mengantri Karena antrian hanya untuk tamu Dan Mirja sudah dia anggap sebagai keluarga Ternyata Mirja sosok yang dihormati di kalangan masyarakat setempat Melihat kebahagiaan Sehjad Mirja ingin Jika rumah tangganya pun selalu bahagia Dan dia berjanji Hingga dia mati Dia akan selalu mencintai Ismat Dengan mata berkaca-kaca Ismat pun mengatakan Jika dia pun mencintainya dengan setulus hati Sementara itu Para pasukan khusus India Memberikan kode kepada seseorang Saat itu Ismat pamit untuk ke toilet Dengan tergesa-gesa Ismat pergi Dan ternyata Ismat hanya nama samarannya saja Nama aslinya adalah Durga Dia salah satu anggota tim pasukan khusus India Yang selama beberapa bulan ini menetap di Afganistan Untuk menjalankan misi menangkap seorang teroris bernama Khalid Umar Yang selama 20 tahun ini diincar oleh Departemen Rau Rau mengetahui jika Khalid Umar akan menghadiri pernikahan Sehjad Karena mereka masih kerabat Di toilet Ismat alias Durga meminta Untuk bertemu dengan pimpinan tim yang bernama Baksi Baksi pun menyamar menjadi tamu undangan Untuk menemui Durga Durga pun kembali ke pesta Dan melihat Baksi memberikan isyarat Saat dia hendak mengikuti Baksi Mirja memanggilnya Durga berkata jika dia ingin pulang Dengan alasan haidnya bocor Mirja pun hendak mengantarnya Tapi Durga menolak Dia berkata kalau kemarin Sehjad menghadiri pernikahan mereka Dan sekarang giliran Mirja yang harus ada di pernikahan Sehjad Durga pun pergi Dan Mirja menghampiri Sehjad Sehjad meminta Mirja untuk menyanyi di hari kebahagiaannya Dan Mirja pun setuju Padahal Durga tidak pulang Dia menemui Baksi di suatu tempat dekat pesta Dia memberikan sebuah senjata kepada Baksi Pantas saja saat tadi dia mengantri Dia cemas karena dia membawa senjata Terdengar beberapa penjaga datang Dan mencurigai mereka Tanpa basa-basi Durga pun menghabisinya Benar saja Omar datang ke pesta Dia dikawal dengan sangat ketat sekali Baksi dan Durga diberitahu Jika Omar sudah tiba Baksi kembali ke pesta Dan Durga membereskan dulu beberapa penjaga Setelah selesai Dia pun kembali Tapi seorang wanita mencurigainya Benar saja Wanita itu melihat banyak penjaga yang tumbang Dia pun segera menuju pesta Dan membuka cadar Durga Durga memberi kode Jika dia ketahuan Semua anggota yang sudah kagok Mendorodot pasukan Omar Mirja terkejut Melihat istrinya berubah menjadi jagoan Dalam baku tembak itu Sehjad menjadi korban Baksi juga mengalami luka tembak Dan menugaskan Durga mengejar Omar Dengan kekuatan penuh Durga mengejar Omar Hingga di suatu tempat Dia mendapatkannya Saat dihampiri Ternyata dia bukan Omar Sepertinya misinya bocor Sehingga Omar membatalkan kedatangannya Di sisi lain Mirja masih tak menyangka Dan Durga yang sudah ketahuan Merasa bersalah Karena sudah membohongi suaminya Ternyata Awal pertemuan Durga dan Mirja Sudah direncanakan Rauh tahu Jika dua bulan lagi Kerabat Khalid Omar Akan melangsungkan pernikahan Dan pasti Omar akan menghadirinya Di sana Mereka pun mendapatkan informasi Jika dokter Mirja Ali Ditunjuk untuk menguasai Program tanggapan pengungsi Dan migram PBB di Afganistan Dia menjadi salah satu tamu undangan Karena dia terkenal di kalangan Masyarakat setempat Yang pastinya Mirja tak akan melewati Undangan pernikahan itu Jadi mereka berencana Untuk mendekati Mirja Dengan cara apapun Setahun kemudian Pimpinan Rauh yang bernama Ranjit Kapur Mengadakan rapat Untuk membahas keberadaan Khalid Omar yang sekarang ada di Turki Sekretaris Rauh yang bernama Amit Mengajak Ranjit Berbicara empat mata Dia menceritakan Jika anak buahnya belakangan ini Mengikuti Baksi Anak buahnya menginformasikan Jika Baksi diam-diam Menemui anak buah Omar Khalid Yang bernama Abu Hakani Apapun yang Baksi dan Hakani Lakukan anak buahnya Selalu menginformasikannya Kepadanya Dan terakhir Dia mendapat kabar Jika Baksi dan Hakani Mengunjungi warnet Yang selalu didatangi oleh Ejen Rauh Dia yakin Baksi berhianat Dengan menjual data departemen Kepada Khalid Omar Hari itu Baksi terlihat Menghubungi seseorang Tiba-tiba Sekelompok pasukan Omar Datang menyerang mereka Anak buah Amit Ikut turun tangan Untuk mengamankan Baksi Dengan tujuan Agar Baksi Tidak dibawa Kelompok Omar Tapi mereka yang hanya berdua Kalah tempur Dan ikut dibawa Baksi Sementara Hakani malah dihabisi Mereka bertiga Bertemu Omar Baksi meminta Omar Untuk melepaskan Mereka berdua Karena mereka Bukan datang Untuk Omar Tapi mereka datang Untuk memata-matainya Yang sudah berhianat Kepada Rauh Tetapi tetap Omar malah Membunuh mereka Baksi mengakui Jika dia sudah Tak bekerja lagi Di Rauh Karena mereka tahu Kalau dia berhianat Dia menawarkan diri Kepada Omar Dia berjanji Jika dia takkan Mengecewakannya Saat itu Omar mendapatkan Telepon Dia pun berkata Jika soponir Indianya Aman bersamanya Omar memberitahu Baksi Jika harga Baksi Sangat tinggi Dan dia takkan Membunuh Baksi Karena Baksi Akan berguna Baginya Sementara itu Omar mengirim pesan Kepada seseorang Jika kesepakatannya Batal Di sisi lain Ranjit dan Amit Masih ngawangkong Ranjit tak percaya Salah satu Ejen terbaiknya Berhianat demi uang Amit pun mengatakan Jika menurut informasi Khalid Umar Akan menjual Baksi Kepada Jenderal Aisy Iktifarkan Dan jika Aisy Mendapatkan Baksi Maka semua Rahasia negara Akan terbongkar Dan India Akan bertekuk lutut Kepada Pakistan Ranjit bertanya Lalu apa yang harus Mereka lakukan Amit menjawab Jika jalan satu-satunya Adalah melenyapkan Baksi Demi keamanan negara Ranjit pun menyetujuinya Dan memerintahkan Amit Untuk mengutus Ejen terbaiknya Amit pun menunjuk Durga Durga ke Yordania Untuk melacak target Pertamanya Yang menurut informasi Ada di sebuah rumah Seorang dokter Tapi saat disergap Orang itu kabur Dan Durga mengejarnya Ternyata Orang itu pas sendiri Tapi Durga tak gentar sedikitpun Dia membebat habis Mereka semua Tanpa ampun Kemudian Durga melanjutkan lagi Mengejar targetnya Tapi sayang Dia malah tertabrak mobil Durga mencari-cari sesuatu Tapi tak ditemukan Durga kembali ke rumah dokter itu Dan menginterogasinya Si dokter menjawab Jika dia hanya seorang dokter Yang tugasnya menyelamatkan orang Dan dia tak bisa menolak Untuk menyelamatkannya Saat itu Kedua anak dokter Parabut ponsel Ternyata ponsel itu Adalah ponsel si target Tak lama kemudian Amit menghubungi Durga Dia memberitahukan Kalau Baksi sepengkhianat Disandra oleh Umar di Turki Dan Baksi tahu Semua rahasia negara Dengan itu Untuk mencegah kebocoran Dia menugaskan Durga Untuk menghabisi Baksi Durga harus menyelesaikan misi ini Hanya dalam waktu 48 jam Setelah di Turki Durga akan bertemu Ejen yang sudah lama Menetap di sana Dan nama kode misinya Adalah Tiranga Benar saja Seseorang sudah menunggu Durga Dia bernama Kabir Kabir menjelaskan Jika Umar tinggal di Turki Dengan anak dan istrinya Mungkin saja Baksi dibawa ke tempatnya Di sana ada ruang kendali Yang bisa mereka akses Tapi mereka tak bisa Masuk dari sana Dia pun menjelaskan Jika rumah Umar Dijaga dengan pengamanan Yang sangat ketat Dan jalan satu-satunya Adalah penyamaran Diketahui Jika orang asing Yang bisa keluar masuk Ke rumah Umar Adalah guru wanita Bernama Kaya Ferozi Yang mengajar bahasa Urdu Untuk istri Umar Tanpa berlama-lama Mereka pun datang Menemui Kaya Durga menyiksanya Agar dia mengatakan Langkah-langkah Untuk masuk ke dalam rumah Umar Dengan terpaksa Kaya pun mengatakannya Sambil bersiap Kabir menjelaskan Tata letak rumah Umar Dia meyakini Jika Baksi ada Di ruangan bawah tanah Setelah jelas Durga pun datang ke sana Durga bersiap masuk Dia memperlihatkan Identitas Kaya Feroji Kepada penjaga Dan dia diperbolehkan masuk Sementara itu Di dalam rumah Umar sudah bersama General Aisy Untuk menukar Baksi dengan uang Tapi sebelum itu Umar menyuguhkan Makan siang Buatan istri tercintanya Kan berterima kasih Kepada Umar Yang telah mau Menyerahkan Ejen India itu Kepadanya Di sisi lain Kaya terlihat Sedang berusaha Melepaskan diri Dari ikatan Kembali lagi Ke Durga Saat dia masuk Salah satu penjaga Menegurnya Dia bertanya Mengapa Kaya mengajar Padahal Nyonya memintanya libur Dia menjelaskan Jika adiknya sakit Dan dia datang Untuk meminta gajinya Si penjaga Menyuruh dia menunggu Sebelum Nyonya Memberikan jawaban Kabir yang mendengar Durga dalam bahaya Segera menyelinap Masuk ke ruang kendali Dia pun berhasil Melenyapkan penjaga Di sana Dia kemudian Mengalihkan sinyal Telepon Dan berhasil Dia menjawab Telepon penjaga Dengan suara Seorang wanita Agar guru itu Diperbolehkan masuk Sementara itu Di dalam rumah Umar masih Menjamukan Dan terlihat Durga melewati Jalan menuju Ruang bawah tanah Di sana Ada penjaga Yang menyangka Itu kekasihnya Dia pun memeluk Durga Tapi Kayak yang asli Berhasil melepas Ikatannya Dan ada di sana Durga pun memberitahu Kabir Jika dia ketahuan Kabir dan timnya Bergerak cepat Untuk menyelamatkan Durga Dodorododan pun terjadi Hingga peluru Menembus tubuh Istri Umar Umar pun keluar Untuk melihat situasi Dan dia melihat Keadaan di luar Sudah paburaset Kan memanggil Umar Untuk segera Menolong istrinya Terlihat Istri Umar sekarat Yang membuat Umar panik Mereka pun segera Membawanya ke rumah sakit Sementara Durga dan tim Masih melawan Para penjaga Dia pun berhasil Menemukan keberadaan Baksi Dan menodongnya Tiba-tiba Durga terkena tembakan Durga yang sekarat Segera mengeluarkan bom Yang membuat Anak buah Umar Melarikan diri Di sisi lain Istri Umar Tewas dalam perjalanan Ke rumah sakit Umar bersedih Dia tak terima Istrinya menanggung Rasa sakit yang begitu Menyiksa Terlihat Durga masih selamat Tapi entah dengan Baksi Mungkin Dia sudah bubuk Menjadi beberapa potongan Dengan susah payah Durga menyelamatkan diri Dia yang tak kuat Menabrak sesuatu Dan seseorang Mencoba menyelamatkannya Ternyata Orang itu adalah Mirza Kesokan harinya Durga sadar Dia terkejut Melihat sosok suaminya Ternyata Setelah ditinggalkan Durga Mirza kembali Ke Turki Dan membuka klinik Dia masih sangat Kesal kepada Durga Tapi rasa Kemenusiaannya lah Yang membuat Dia menolong Durga Di tempat lain Umar memakamkan Istri tercintanya Dia bersedih Dan kan mencoba Menenangkannya Umar berjanji Akan memburu Orang yang sudah Menciptakan penyerangan ini Entah masih Adakah cinta Di dalam hati Mirza Sehingga Dia merawat Durga Dengan sangat baik Durga pun merasa Percaya diri Dan meminta Mirza Untuk kembali Kepadanya Dia berjanji Takkan merahasiakan Apapun darinya Tapi Mirza Jual mahal Padahal Dia mau Tapi malu Umar menyedik-nyedik Mobil yang dipakai Oleh Durga Saat datang ke rumahnya Dia pun memintakan Dan anak buahnya Untuk mencari mobil itu Kan tahu Jika Kabir Salah satu Ejen Rau Dia meminta Kabir Untuk menyerahkan Durga kepadanya Dan dia pastikan Durga akan aman Tapi jika Umar Lebih dulu Menemukannya Dia yakin Umar akan menyiksanya Dengan rasa sakit Yang begitu luar binasa Anak buah Umar Berhasil menemukan Mobil itu Di klinik Mirza Durga yang sudah Terlatih Mencium Bau penyergapan Dan dia menanyakan Senjatanya kepada Mirza Dengan keadaan terluka Dia mencoba Melindungi Mirza Dari serangan Dan dia pun Berhasil melumpuhkan Mereka semua Tak hanya Di dalam klinik Serangan pun Terjadi di luar Mereka pun Menaiki sepeda motor Untuk menghindarinya Alhasil Mereka pun selamat Durga yang awalnya Ingin balikan Meminta Mirza Untuk menjauh Karena dia tak mau Mirza dalam bahaya Karenanya Tapi Mirza yang Masih menyimpan Rasa cintanya Mencoba Menyakinkan Durga Jika dia Masih dengan janjinya Yaitu mencintai Durga Sampai mati Lagi-lagi Durga Kelepek-kelepek Dan mereka pun Berpelukan Tapi saat itu Ada yang mengawasi mereka Segera Durga Menghubungi Amit Dia berkata Jika dia akan Membawa Mirza Ke India Tapi Amit melarang Dia takut Mirza berhianat Karena setahun yang lalu Durga pernah Menghianatinya Terlihat Mirza dan kabin Mengawasi Durga Di dalam mobil Tiba-tiba Rombongan mobil Datang menghampiri Durga Kabir menyuruh Mirza Bersembunyi Sementara Dia akan menyelamatkan Durga Baku tembak pun Terjadi di antara mereka Dan Mirza berusaha Mengambil pistol Anak buah Umar Yang sudah mati Dia mencoba menembak Tapi Durga Menyuruh Mirza Tetap bersembunyi Hal itu Diketahui Umar Diam-diam Umar menuju Mirza Dan membawanya Durga pun Lulus tak berdaya Melihat Mirza Di bawah Umar Dia takut Jika Umar Menyakiti Mirza Umar Menyiksa Mirza Untuk meluapkan Kekesalannya Dia berkata Jika dia takkan tenang Sebelum dia Menumpahkan darah Di atas makam istrinya Kemudian Dia melakukan Rekaman video Dia berkata Jika ingin Nyawa Mirza selamat Maka Durga Harus menyerahkan diri Durga melihat video itu Dan mengulanginya Beberapa kali Dia seakan menyidik-nyidik Sesuatu Tapi belum diketahui Apa yang dia perhatikan Setelah menyaksikan video itu Durga siap menukar dirinya Dengan Mirza Dia tahu Jika bukan hanya Umar yang menginginkannya Dan mereka bisa Memanfaatkan orang tersebut Kemudian Mereka pun menyusun rencana Saat hari menjelang poek Kabir mengantar Durga Untuk dijemput oleh Anak buah Umar Mata Durga pun ditutup kain Agar Durga tak tahu Kemana mereka akan Membawanya Setelah itu Kabir menghubungi Amit Dia berkata Jika semuanya Berubah menjadi rumit Dia rasa Amit harus datang Ke Turki Untuk menyelesaikannya Singkat cerita Durga sampai Di tempat Umar Mereka pun saling Bertetap muka Terlihat Umar menatap Durga Dengan penuh amarah Di perjalanan Kabir dicegat oleh Anak buah kan Dia pun dibawa Ke sebuah tempat Kan kecewa dengan Kabir Yang sudah memberikan Durga kepada Umar Dia berkata Jika Umar adalah Orang yang kejam Dan bisa melakukan Apapun kepada Durga Dia memaksa Kabir Untuk mengatakan Kemana Umar Membawanya Hari pun mulai Caang Dan terlihat Rombongan mobil Umar Menuju sebuah tempat Tapi di tengah perjalanan Kan dan pasukannya Mencegat Umar Umar tahu Jika Kan menginginkan Durga juga Karena kemarin Dia tak berhasil Membawa baksi Tapi Umar meminta Agar Kan tak menghalanginya Untuk dia membalas dendam Atas kematian istrinya Tapi Kan tetap Meminta Umar Menyerahkan Durga Tiba-tiba Serangan terjadi Umar menyangka Kalau anak buah kan Yang melakukan ini Yang akhirnya Mereka pun saling tembak Padahal serangan itu Diciptakan oleh Kabir Dan satu rekannya Dia sengaja Mengadu domba Mereka berdua Hanya untuk Mengalihkan perhatian Agar dia bisa Membawa Durga Dan juga Mirja Setelah jauh dari mereka Kabir pun Menghentikan mobil Dan melepaskan Ikatan Durga Terlihat di mobil lain Seseorang turun Dan dia adalah Baksi Ternyata Baksi masih hidup Durga sengaja Tak membunuhnya Karena dia yakin Baksi bukan pengkhianat Baksi bertanya Mengapa Durga yakin Akan dibawa Ke pemakaman Istri Umar Durga pun menjelaskan Jika dia diberitahu Oleh Mirja Dengan kode morse Yang pernah diajarkan Kalau Umar Sebelumnya Mengatakan Jika dia ingin Sekali menumpahkan Darah Durga Di atas makam istrinya Dengan itu Dia dan Kabir Membuat rencana Karena tahu Kan juga Menginginkan Durga Dia meminta Kabir Untuk memberitahu Tuan Kan Kemana Umar Akan membawanya Saat itu Kabir berkata Jika mereka Membutuhkan Ejen lain Durga pun Membuka rahasia Yang dia sembunyikan Kepada Kabir Kalau Baksi Sebenarnya Masih hidup Sementara itu Baku tembak Antara Kan Dan Umar Masih berlanjut Dan akhirnya Umar berhasil Membunuhkan Umar baru sadar Jika mobil Yang membawa Durga Dan Mirja Sudah tak ada Terlihat Mirja pun keluar Dari mobil Tapi ketika Durga Hendak mendekatinya Mirja menjauh Dia pun memperlihatkan Jika ada bom Di tubuhnya Seketika itu Mirja ngajelegur Betapa hancurnya Hati Durga Mengetahui Suami tercintanya Tewas di hadapannya sendiri Dia menyesal Sudah melibatkan Mirja Untuk mencapai misinya Kini tujuannya Hanya satu Yaitu Memburu Kalid Umar Sampai ke liang Cecopet Di sisi lain Amit tiba di Turki Dia pun segera Menghubungi Kabir Kabir mengatakan Jika dia mengutus Anak buahnya Untuk membawa Amit Ketempat persembunyian Amit pun sampai Dan menunggu Kabir Tak berapa lama Kabir datang Dengan Durga Dan betapa terkejutnya Dia melihat Baksi masih hidup Baksi hanya bisa tersenyum Dan mengeluarkan Rekaman suara Dimana Amit memberitahu Umar Di saat tim Rau Akan menyergapnya Di pesta pernikahan Saat di Afganistan Disinilah Fakta yang sebenarnya Terungkap Saat Baksi Bertemu dengan Hakani Dia bukan ingin Menghianati Rau Tapi Hakani lah Yang menghianati Umar Dengan membeberkan Semua tentang Umar Hakani mengatakan Saat malam pesta Pernikahan di Afganistan Umar mendapat telepon Kalau Rau Akan menyergapnya Mendapat kabar itu Umar merubah Luannya Dan dia menugaskan Yang lainnya Untuk menyamar Sebagai dirinya Hakani meyakinkan Jika ada orang Dalam di Rau Yang mengawal Umar Baksi tak percaya Begitu saja Dan dia meminta Buktinya Lalu Hakani Mengatakan Jika Baksi Mendapatkan ponsel Yang dipegang Anak buah Umar Dia akan mengetahui Siapakah penelpon itu Baksi pun Menghubungi seseorang Yang ternyata Itu Durga Agar Durga Melacak keberadaan Anak buah Umar Yang memegang ponsel itu Itu mengapa Durga mengejar Orang itu Sampai ke Yordania Durga menemui Baksi Di sekapan Umar Bukan untuk membunuhnya Tapi untuk memberikan ponsel itu Sayang Dia mendapat luka tembak Dia mengeluarkan bom Bukan untuk membunuh Baksi Melainkan Untuk menakut-nakuti Anak buah Umar Agar segera pergi Dan setelah melacaknya Telepon itu Berasal dari Markas Rau Tepatnya Di ruangan pimpinan Rau Yaitu Ranjit Dimana Pada hari itu Ranjit sedang cuti Dan orang satu-satunya Yang dapat mengakses Ruangan Ranjit Adalah Amit Dia tahu Amit melakukan itu Untuk menjebak Ranjit Karena dia mengincar Kursi pimpinan Sehingga Jika ketahuan Ranjit yang akan disalahkan Durga berkata Jika saja Amit tidak memberitahu Umar saat itu Durga yakin Mereka bisa menangkap Umar di pesta itu Dan film Tak akan menjadi panjang Seperti ini Amit berbohong Kepada Ranjit Jika dia mengutus Anak buahnya Untuk mematamatai Baksi yang berhianat Padahal Amit sudah piling Jika Baksi Sedang menceritahu Siapakah orang dalam Yang membocorkan Penyergapan kepada Umar Maka dari itu Dia memberitahu Umar Jika anak buahnya Yaitu Hakani Sedang melakukan Pertemuan dengan Baksi Dia meminta Agar Umar Membunuh Baksi juga Umar pun tahu Hakani Menghianatinya Itu mengapa Dia membunuh Hakani Saat Umar Mengeksekusi Kedua anak buah Amit Jenderal Iterfakan Menghubunginya Dia ingin Agar Umar Memberikan Baksi Dengan harga Berapapun Dia pun setuju Maka dari itu Umar mengirim pesan Kepada Amit Jika dia Membatalkan Kesepakatan Untuk membunuh Baksi Mengetahui Umar Tak mau menurutinya Dia pun menghasut Ranjit Untuk melenyapkan Baksi Dengan dali Seorang penghianat Mereka pun Meminta Amit Untuk merekam Pernyataannya Kalau dialah Penghianat Sebenarnya Kesokan harinya Baksi akan kembali Ke India Dengan membawa Amit Agar Amit Dihukum Sesuai hukum Negaranya Sementara Durga Tak akan kembali Sebelum dia Mendapatkan Umar Kabir bertanya Bagaimana Durga Akan menemukan Umar Durga menjawab Jika saat dia Dibawa anak buah Umar Dia mengingat Jalan dengan Cara menghitungnya Dia pun kembali Menutup matanya Dan meminta Kabir Untuk mengembudikan Mobilnya Setiap belokan Setiap pudunan Dia mengingatnya Yang akhirnya Dia pun sampai Benar saja Itu tempat Umar Dia pun pergi sendiri Dan menyelinap Masuk ke dalam markas Dia melumpuhkan Satu persatu Anak buah Umar Tanpa ragu Dan tanpa takut Hingga akhirnya Dia berhadapan Dengan Umar Walaupun dia Seorang wanita Tapi kekuatannya Mampu mengalahkan Umar Beberapa pukulan Umar Serasa tepakan Rengit saja Akhirnya Umar berhasil Dihabisi Dia pun merasa puas Karena Umar Telah mati Di tangannya Durga keluar Dari markas Umar Dengan tertatih-tati Dia pun menuju Makam Mirja Disini Mimin bingung Kapan Mirja Dimakamkan Tapi ya sudahlah Namanya juga Film Film pun berakhir Dimana Durga Siap menjalankan Misi selanjutnya Oke teman film Itulah kisah Dari film Kode Nam Tiranga Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Ya Bye Bye Bye